Intro Halo 95,7 kami ada bersama anda Selamat percaya saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas Kita lagi jalan-jalan lagi mencari tau nih potensi-potensi apa yang ada di Kabupaten Sukabumi Dan hari ini tepatnya di Disa Cisaruak, Syamatan Sukaraja, Meju Nandi Kita lagi ada di satu tempat, ini usaha yang menarik banget buat kita bahas Karena di sebelah kiri ini juga sudah ada, ini dibilang bapak juga terlalu tua kayaknya ya Kayaknya enaknya dipanggil lemas aja kayaknya ya Atau AAD, AASAN ya AASAN AASAN Atau biasa dipanggil atau orang sekitar mungkin temen-temennya juga yang udah tau Ah itu Mas Incang Ada Ancang, Ancang ini salah satu pengusaha sukses Yang ada di Kabupaten Sukabumi Di bidang jamur ya ah ya Sehat ah hari ini ketemu kita akhirnya setelah waktu lama gitu kan ya Sekian pernah Ah betul bisa ketemu dan mohon maaf kita terganggu waktunya ya Di tangga-tangga produksi yang lagi sibuk banget Ancang Hari ini tuh kita datang mau ngobrol-ngobrol Ngebahas tentang usaha Ancang Tentang jamur itu sendiri Kalau boleh tau dari tahun berapa berarti usaha ini? Saya tuh awal tuh Maret 2019 Sebelum Covid Ya sebelum Covid Awal mulanya kenapa pilih jamur? Kenapa nggak usah sayuran gitu kan ya Awal mulanya tuh sih Pengen kebebek Cuma lihat sikon disini cuaca dingin ya Terus ada konsul juga ke saudara-saudara rekanan Kurang bagus Akhirnya direkomendasiin buat ke jamur Sama saudara tuh Jadi bukan kepinginan sendiri Oh betul 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 Ada konsultasi dulu Tanya-tanya dulu Tapi basicnya memang sekolah dulu pertanian nggak? Malu sih kalau tanya basic Saya otomotif dulu Oh dulu otomotif justru Tapi kok bisa tertarik ke pertanian tuh kenapa? Nggak tau itu awalnya sih mepet ya Resen dari perusahaan Suatu perusahaan Uang pengen cepat-cepat selamat Lalu masih muda dulu kan ya Sekarang bilang muda Jadi cepat-cepat dikelolahin uang Mau ke otomotif Bingung saingan dimana-mana Lebih cepat Yaudah deh Konsul lagi ke saudara Ke sepupu Itu dapet Anjuran jamur itu dari sepupu Yaudah Dicoba Kenyamanan Akhirnya Karena menghasilkan ya Hasilnya juga udah luar biasa gitu ya Tapi dulu kan Justru Awal mula usaha tuh Zaman covid Awal usaha justru diterjam covid Ada kendala nggak sih? Ada kesusahan nggak sih? Nah itu yang namanya rejeki Kayak ya bu Pas jamanan covid itu Karena kan social distancing banyak lah Ini itunya Tapi kebutuhan sayuran malah makin meningkat Nah dari situ Untung laba itu bisa dibilang Bisa dua kali lipat Kayak gitu Untuk pemasaran waktu itu jamur Nggak sulit di Sukabung itu Bahkan bagus gitu Luar biasa Yang namanya udah rejeki ya Ternyata bukan di otomotif Malah justru di pertanian Gitu kan ya Tapi sampai sekarang kan posisinya tuh udah semua ya Produksi mulai dari nol Sampai ke hasil panen tuh Sudah ada semua disini Proses belajarnya kayak gimana? Ada pelatihan kah dari dinas pertanian? Atau kayak gimana? Kalau belajar sih Ke yang lebih senior Petani-petani senior ya awalnya Tapi seringnya saya sebelum belajar Mencoba dulu Lihat dulu dari buku Dasar-dasarnya apa Saya coba Maklum masih muda kali ya Berani Trial-trial Trial and error Kalau udah mentok Nah baru saya tanya dulu Ke senior-senior Kayak gitu sih Kebanyakan belajar Jadi lebih banyak pertanyaannya Autodidak Autodidak gitu kan Berarti kalau Jadi ketua Karena kan Kalau sebelumnya Kita ada obrolan Ada info gitu ya Ada percoran Kalau Ancang ini juga ketua Gapoktan Gitu kan Berarti bukan karena Ada ikut program Dari dinas pertanian Terus jadi gabung ketua Gapoktan Bukan ya Bukan Dipilih tuh karena Oh kelihatan nih kayaknya Potensi gitu ya Prosesnya kayak gimana sih? Kalau sejarah gabung sama Kelompok Lebih ke kelompok tani hutan ya Kalau di Kehutanan tuh Itu tuh Kenalan dari Saudara saya Akhirnya Datanglah dari Dinas kehutanan Tiba-tiba datang Yaudah lah Nanggung kita bikin Kelompok tani Setelah itu yaudah Dirancang-dirancang Alhamdulillah Sampai sekarang berjalan Berjalan ya Aktif ya Berarti ya Untuk Gapoktan Jamur Danan Memang selintas aja Kalau di daerah Disa Cisarwa ini Ada berapa Petani berarti Kalau untuk di bidang jamur Di bidang jamur tuh Daerah Gua Alparatu Saya sendiri Kayaknya Sama kelompok Saya Kelompok Tani hutan Betul-betul Karena memang Kalau ngeliat potensinya Kan lumayan ya Dari kondisi geografisnya Usaha jamur tuh Cocok Gitu kan ya Tapi Proses belajarnya Berapa lama Karena kan Kalau belajar Jamur tuh Mulai dari Pembibitan Nih ya Nanti editor Tolong di zoom Ini tuh bibit ya Mulai dari Pembibitan Belajar bibit Terus Ngebikin Ada istilah F0 F1 itu kan Kalau di jamur Sampai akhirnya Jadi backlog Ini Itu berapa lama Proses belajarnya Seiring waktu Sampai sekarang Masih belajar Masih di jalan Karena ilmu gak ada Habisnya Betul sih Betul-betul Jadi setiap waktu Belajar lagi Jadi Kalau untuk pengusaha Jangan ada nilai Kepuasan tersendiri Kayak gitu Luar biasa Jadi jangan Ngerasa puas Cukup segini Gak masuk Cukup Ada stuck Gak boleh Itu Kalau terus mencoba Oh ini setelan Kayak gini Kayak gini Masuk gak Pas masuk Hasilnya misalnya Udah bagus Yaudah kita tingkatin Lebih bagus Luar biasa Mungkin itu yang bikin Penjualan Betul Motivasi yang bikin Usaha ancang ini Berjalan sampai Berarti kurang lebih 5 tahun ya Kurang lebih Ini udah 5 tahun Sejauh ini Pemasaran kemana Kalau untuk Pemasaran sih Sekarang Fokus dulu Ke pengadaan Maksudnya pengadaan itu Pengiriman dudit Backlognya yang Seperti ini Itu tuh ada Berapa cabang petani Ya di silkam Yang paling jauh Itu udah nyampe Alhamdulillah Kemarin ke Cidolog Udah repeat order Yang ketiga kalinya Sekarang Dari pejampangan Jadi hampir semua Wilayah Soekabumi Sudah ketutup ya Istilahnya Sudah ke cover Cianjur ada Satu Wah luar biasa Berarti penghasilannya Kayaknya udah Sudah 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 menghasilkan Sekali Untuk masalah penghasilannya Alhamdulillah Ada bocoran Omset Berarti kalau Jamur ini Omsetnya itu per hari Per minggu Per bulan Kalau kita panen itu Omset bisa dihitung per hari Karena jamur itu Siklus panennya Tiap hari Kalau untuk dari Backlog Kita omset Per bulan Hitungannya Karena 25 hari Kirim Jadi ada Waktunya ya Ada Berarti untuk jenis Produk yang dijual Yang diperdagangkannya Apa aja Mulai dari Backlog Sama jamur tiram segar Sekarang rencana Planning Lagi bikin Jamur turunan Apa itu Kayak nugget jamur Masuk jamur Olahannya ya Olahannya Luar biasa Mudah-mudahan Nanti bisa Launching Kita diundang Ya begitu Produknya Tapi kalau boleh tahu Sejauh ini Produksinya Berarti Di ini sendiri Di handle sendiri Atau udah punya karyawan Kalau untuk produksi Trial and error Saya sendiri sih Yang terjun Paling Dibantu Berapa orang Kayak gitu Tapi kalau Total karyawan Udah punya berapa Kalau di bangunan ini Itu ada 9 bangunan atas 13 Yang nanti Mau jalan Berarti udah ada Dua lokasi Sebenernya ya Ada dua lokasi Dua lokasi Usaha Disini berarti Difokuskan di Backlog Di atas Terus juga Mau backlog lagi Terus Untuk bangunan panel Di atasnya lagi Sudah banyak ya Asset Dan juga Investasinya Udah mulai Bagus Tapi sebenarnya Kalau boleh Ceritakah Ika liku Usaha itu Pasti ada ya Yang namanya hidupkan Naik turun Pasti sudah dilewati Sampai jalan Jalan ngambang Jalan ngambang Jadi enggak Ini ya Maksudnya prosesnya Memang benar-benar Naik turun Sudah terasa Yang bikin Ancang ini Tetap Fokus Tetap konsisten Usaha di bidang jamur Ini apa sih Siapa tahu Teman-teman yang lain Termotivasi Kalau dari Segi Proses ya Perjalanan Di karir saya ini Kalau dibilang Kegagalan Wah jelas Kegagalan banyak banget Apalagi awal-awal Bahkan sekarang aja Yang bisa dibilang Udah balance Udah berkembang Masih ada Tingkat kegagalan Salah satunya Ditipu orang Kegagalan juga Musibah juga Kalau untuk Motivasi saya itu Di bidang jamur Karena Jamur itu Pertama Harga Balance Penjualan pemasaran Gak kayak Horticultura yang lain Kan ada naiknya Ada turunnya Walaupun Naiknya udah pasti Bledak Contoh kayak cabai Harganya Sampai 90 Di jamur Enggak Hari-hari biasa Kayak gini Harga tetap 13 Nanti kita tahu Siklusnya dalam Satu tahun tuh Harga naiknya Kapan Naiknya tuh Biasanya di Bulan Ramadan Bulan Ramadan Itu naik Jadi 20 Bahkan 17 ribu Kayak gitu Betul Berarti memang Bisa dibilang Jamur ini dipilih Karena harganya konsisten Di pasaran konsisten Yang keduanya Berarti Karena Jamur itu Sekarang udah mulai Terkenal di jamur Turunan Seperti Pembuatan Kaldu jamur Nuget jamur Nah yang saya Termotivasi Itu disitu Buat perkembangannya Kedepan Kayak gitu Jadi gak cuma Di jamurnya Enggak stuck Disitu Ada olahannya Jadi semua Tentang jamur Terkuasai lah Luar biasa Mudah-mudahan sih Betul-betul Bisa Goalsnya Bisa tercapai Walaupun prosesnya Memang betul-betul Waktu Sangat betul-betul Jadi kalau misalkan Nanti Ada Tapi kalau dijualan Tadi ngebahas Tengah harga Kalau dijual Produk-produknya Berarti dari berapa Sampai berapa Ada perbedaan gak sih Kalau Supply ke pertanian Harganya sekian Kalau ke Masyarakat sekian Ke dinas Itu tuh Kalau dari bibit Kita Ada tiga kategori Bu Terserah pembeli Mau pakai nutrisi Gandung kah Polar Atau Lunte Oh beda-beda ya Beda-beda Terserah Kalau lunte Kita diangka Dua ribu Tiga ratus Dua ribu Tiga ratus Tiga ratus Kalau polar diangka Dua ribu Lima ratus Kalau gandum Kita harga Dua tujuh Dua tujuh Dua tujuh ratus Kalau untuk bagelobnya Bagelob ini Oh berarti yang dijual Itu ini Kalau ini Enggak sih Oh iya betul Kalau bibit mah Ini sendiri ya Beda lagi ya Bumbu dapur Nah betul Bumbu dapur Betul-betul sekali Tapi berarti Kalau untuk Karena kan biasanya Kalau petani jamur Biasanya ada Batas pembelian Kalau disini Disini bebas bu Mau lima puluh Mau berapa juga Soalnya saya juga Ngerasa dari nol Nah betul-betul Jadi untuk mendukung Petani-petani baru Khususnya bidang jamur Jadi menerima Berapapun Jadi yang mau belajar Kalau mau belajar Datang kesini boleh gak? Silahkan Terbuka ya Terbuka mau Tahu proses Pembuatan backlognya Atau apa Silahkan Lihat langsung Jangan lewat materi Kalau lewat materi Nanti disangka Oh ada yang disembunyiin Atau gimana Kalau secara aktualisasi Langsung kan kesini Enak Praktik mah langsung Tahu gitu kan ya Yang punya juga langsung keseran Gitu kan Ya boleh disebutin gak Alamatnya Anca Alamatnya Jalan Cisarwa RT4 RW4 Desa Cisarwa Kecamatan Sukaraja Kebupatan Sukabumi Luar biasa Kalau mau tanya-tanya Lewat handphone Atau sosial media Mau pesen Di sosmed Udah ada? Ada Boleh disebutin Kalau di IG itu Holistiram Holistiram 337 Kalau di WA 0859 3971 4281 Luar biasa Tinggal dicatat aja nanti Editor ya Supaya nanti Ada yang mau Konsultasi Ada yang mau Ajak join kerjaan Juga yang mau Ya nerima ya Nerima itu Luar biasa Berarti nanti Kalau misalkan mau join Usaha juga bisa Langsung datang kesini Atau pengen supply Barang dari sini Itu juga luar biasa Sekarang juga udah ada Gitu yang join usaha Inves Sukabumi pasti udah Pada kenallah Tingtong Terakhir Anjang Sebelum kita tutup Pembicangan kita hari ini Ada Pesan gak sih Buat teman-teman di luar sana Tentang usaha Itu gak mesti jamur tiram Yang namanya usaha Itu harus kayak gimana-gimana Supaya mereka termotivasi Kalau untuk usaha Yang pertama sih Jangan menyerah Tekuni Itu aja sih Semangat Yang penting semangat Konsisten Dan jangan cepat Nyerah Kalau gagal sekali Jadi gagal berkaitan Terus mencoba Terus mencoba Luar biasa Kalau gitu Sahabat RCL Itu dia Obrolan kita dengan Anjang Atau Akang Hasan Pemilik jamur Holis Yang ada di Daerah Desa Cisaruang Syamatan Soekaraja Sahabat RCL Neju Nandi Dan juga Kuliah yang bertugas RCL Kami ada bersama anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih.